Jadi siang hari ini juga saya mau temu bicara, mendengarkan masukan dari warga Tanjung Buka SP10 terutama yang di jalur 3 ya, jalur 2, Ibu Danang ya Saya dengar dari Bang Rival katanya Ibu sama Bapak juga ingin mau peternak kambing Nah, jadi tahap-tahapannya sudah tahu ya, itu tanam dulu Bang Pakang, Pacong, Indigo Vera, sama rambanan-rambanan apa yang disuka sama ternak Kemudian yang kedua siapkan kandang, nah kandang ini sudah sampai di mana tahapannya? Kandangnya cuma masih ngumpulin kayu kan menunggu tanggulnya dulu, nanti kalau ada tanggulnya kita tanam pakannya sambil berjalan kandangnya juga Jadi bahan-bahannya masih minim ya, baru dikumpul sedikit-sedikit ya Mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya mau juga membantu meringankan Pak Danang beserta istrinya untuk pembuatan kandang Kalau dari BMF yang jelas, berapa luasan kandang itu nanti kambing kita kirim Dan kalau rangka kandangnya sudah jadi, itu sesuai komitmen saya, setiap mitra akan kita bantu dengan atap saint yang baru Nah, cuma sekarang tahapan Ibu Danang ini kan sama Pak Danangnya baru menyiapkan beberapa bahan berupa tunggul Masih banyak yang lain-lain diperlukan Mudah-mudahan bagi pemirsa Asian Survivor Ada yang tergerak hatinya mau membantu Pak Danang sama ibunya untuk membeli bahan-bahan untuk pembuatan kandang Jadi nanti saya tinggal tunggu, kalau bangpakannya sudah siap, kandangnya sudah siap Saya kirim seng sudah siap, baru saya kirim ternak kambingnya Jumlah kambingnya menyesuaikan kapasitas kandang yang kita buat Ibu-ibu ini wakili bapaknya tuh, ini dari jalur 2, dengan bapak siapa? Bapak Tarimin Pak Tarimin dan Ibu? Dari Mbak Tupani Pak Tupani, jadi sama-sama mau tanam padi Ya, kebetulan bibitnya sudah datang Nah, kebetulan tadi belum mendengarkan penjelasan dari Pak Hase Mungkin Pak Hase mau menjelaskan lagi bahwa ini bukan cuma bibit nanti Jendengan juga dapat obat-obatan dan kalau racun dan pupuk Ya, dan untuk semprotan itu jendengan bisa gantian pakai alatnya ada di Pak Kumis Nah, gitu ya, jelas ya Nanti salam sama Pak Tupani dan Ibu Pak siapa? Pak Tarimin Pak Tarimin Kemana beliaunya saat ini? Ada di belakang Pak, lagi nganggul Pak Tupani lagi ngapain? Di Tanjung Kerja Oh lagi kerja di Tanjung Mungkin ada yang disampaikan perkara ini? Ya, jadi sesuai kesepakatan saya Hari ini kan saya bawa bibit padi lagi Untuk gelombang kedua bagi petani-petani kita yang Lahannya siap ditanam walaupun belum ditanggul Yang jauh dari pasang surut Nah, itu nanti bibit padi akan kita bagikan per KK itu 10 kilo ya Yang ada daftarnya disini? Ya, ada daftar Oh, sesuai daftar yang sudah diminta itu nanti kita bagikan Kedua Kedua nanti menyusul itu nanti racun Racun rumput Mungkin dalam minggu ini Bang Bipal masuk lagi kesini untuk membawa itu Kemudian obat-obatan yang untuk apa ini? Pembahas mie hama Kepiting Kepiting Hama tanah Kemudian hama tanah Hama daun Hama daun Hama daun Apa semua kita siapkan ya Nah, bibit padinya bisa dibawa pulang nanti setelah pertemuan ini Nanti kalau perlu mau bibit tanaman hortik Misalnya sayur-sayuran Nanti minta sama Bang Bipal Karena mungkin minggu depan barangnya juga datang Ya Sudah siap nggak lahannya ditanam sayur-sayuran disana? Alhamdulillah udah siap Oh, sudah ada yang ditanggul berarti? Sudah Oh iya? Sudah nggak masuk air disana Wah, tepatnya cendera ya? Ya Ada sebuah itu sudah ditanggul sendiri Oh, manual Apalagi nanti di dobol lagi nih Pak Karena lagi datang alatnya di jalur dua lagi Mau kan di dobol ya? Insya Allah Apalagi ada rezekinya Nah Bapak-bapak, coba dengar dulu nih Saya hari ini Sesuai hasil kunjungan ibu gubernur kemarin Kita meminta eskapator Dari Dinas Pertanian Provinsi Jadi oleh dinas Itu diserahkan ke BMF Untuk mengoperasikannya Ya Jadi hari di tadi Saya tanda tangan Surat peminjaman Ya Surat peminjaman Eskapator lagi Untuk kita taruh di jalur dua Supaya bisa lebih cepat Ya Nah Ya, ini kabar gembiranya Ya Kapan waktunya masuk Menunggu Kesiapan saya Untuk memobilisasi Ya Nah Kemungkinan Nanti Balik lagi ke sini Karena alat itu Tidak ada operatornya Ya Dinas hanya menyiapkan alatnya Operasionalnya Ganti olinya Gaji operatornya Itu sepenuhnya Nanti saya yang harus Membayar Nah Bapak Bapak tetap Untuk Menyiapkan solar Yang diperlukan Ya Subsidinya tetap berjalan Yang dari saya 500 ribu itu tetap Ya Jadi Apakah bulan depan Apakah minggu depan Nanti menunggu Kesiapan saya Karena Itu perlu dimobilisasi Saya harus cek ulang Benar-benar siap nggak unitnya Karena unit dari pemerintah Ya Itu sudah Kesana sini Ya kan Siapnya nggak siap Saya harus cek dulu Jangan sampai kesini Malah bikin kerjaan saya Memperbaiki Memperbaiki saja Iya Nah Kalau udah siap Kita mobilisasi Nanti di jalur 2 Turunnya berarti di sebelah sana ya Sebelah sana Sebelah sana ya Nah Nanti kita atur lagi ya Ini kabar gembiranya itu Hasil kunjungan Ibu gubernur kemarin Waktu kita Buat pertemuan Itu Instruksi langsung ke Dinas Kepala Dinas Pertanian Ya Jadi langsung ditanggapi Ya Ditanggapi Unitnya sudah disiapkan Saya Hari ini Tadatangan itu Surat Peminjaman Dan saya yang minjam Saya harus kembalikan Dalam keadaan baik Ya Jadi itu ya Supaya Bapak Ibu tahu Bahwa nanti SP10 ini Luar biasa Ya Dapat 2 alat Satu dari saya pribadi Satunya nanti akan dibantu oleh Pihak pemerintah Provinsi Itu Atas Permintaan Bapak Ibu sekalian Kepada Ibu Gubernur Ya Langsung didengar Dan ditanggapi langsung Oleh Ibu Gubernur Melalui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Ya Jadi itu kabar gembiranya ya Hingga menunggu waktu aja Demikian Oke Ada yang ditanyakan sama Pak Aset Mungkin silahkan Bu Ada mungkin yang Lihat pertanyaan dari Bapaknya mungkin Oh ya saya tanya dulu deh Buat Ibu Tupani Untuk Sebagian lahannya kemarin sudah sempat ditanami Bu ya Sudah yang samping rumah itu sudah Yang belakang kemarin itu sudah disemprot Cuma Gak ada bibitnya Jadi tumbuh lagi rumputnya sekarang Oh gitu Jadi kalau Padi Nah ini bibit padi sudah ada Ya Segera aja nanem Kan masih belum lewat waktu ya Nanem Belum Nah jadi masih bisa Coba mungkin nanti pembagiannya boleh disini Nanti boleh bawa karmu masing-masing Karena Apa namanya Apa istilahnya Pak Istilahnya Masih dalam Bukan kantongan Pastinya sudah masih dalam Saya gak tau ini Apa Udah dibuat kiluan gak Enggak 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 Berarti sesuai daftar lah nanti Mungkin Pak Pumis yang atur bagi ya Ditimbang Nah ditimbang sesuai jumlah daftar ya Ada yang punya timbangan pak Itu Pak Giki Oh boleh nantilah Ya Kalau Ibu sendiri gimana Untuk olahannya sudah ada yang kita nanti Kanan kirinya udah Udah mau itu lho Keluar padinya Yang dibelakang satu kotak Sudah eh Pak Sudah tingginya segini-segini Cuman yang paling belakang itu Sudah kering Rumputnya sudah disemprot Cuman belum ada dibitnya nah pas dia, nah cuma ibu harus tahu bibit padi ini impari 32 ini untuk sumber bibit jadi tolong nanti kalau pas panen, kalau bagus hasilnya itu saya beli kembali untuk sumber bibit sebagiannya ibu bisa giling jadi beras, minimal saya minta mungkin ya dapat 100 kg per anugerah saya beli 100 kg, 100 kg nanti supaya untuk sumber bibit ya jadi tujuannya Pak Asya ini agar kita bertani ini berkelanjutan Bu jadi kita bisa, kalau bisa semua warga-warganya memang sebenarnya mau bertani tapi kesulitan bibit yang kita belum bisa jangkau semuanya ini, bisa terjangkau nanti yang jelas ibu kan nanti dapat bantuan bibit, ya kan? saya beli bibitnya, ibu juga stok untuk bibit ibu untuk masa tanam berikutnya jadi saya nggak bagi bibit lagi loh ya, kalau sudah dikasih bibit kan harusnya punya sumber bibit sendiri nah, jadi harus diatur seperti itu, jangan semua digiling, nanti tahun depan minta lagi bibit, ya kan? nanti kalau sudah tiga kali, tiga empat kali tanam, mungkin kita harus ganti bibit baru lagi ya, diperbarui lagi ya, begitu Pak Kumis, mungkin secara khusus ada yang mau ditanyakan ini berkait pertanyaan padi Pak Kumis sejauh ini ya, menurut saya itu saya pertama-tama sangat bersyukur sekali dengan adanya itu ibaratnya yang membantu untuk SP10 seperti Pak Asya Pak Asya, dan juga ada juga yang sering mungkin melihat konten dari Asian Survivor orang baik di luar, banyak membantu warga SP10 yang masih ekonominya, kucar kacir sekarang dibantu oleh Pak Asya harapan warga SP10 memang dari dulu itu penanggulan nah, penanggulan, karena apa? di SP10 itu pasang surutnya itu melebihi dari yang dulu-dulu karena apa? di SP10 lain sudah ditanggul blok semua sudah kering, akhirnya airnya meluap ke SP10 yang belum ditanggul kalau dulu pasangnya mungkin hanya setanah meter dalamnya sekarang sudah satu meter setengah nah, gitu pasangnya, karena apa? itu imbasnya ke SP10 kalau SP10 belum ditanggul blok untungnya tanggul blok dari pemerintah itu belum masuk sudah ada duluan, yaitu seperti Pak Asya masukkan, bantu SP10 seperti alat untuk penanggulan, yaitu tiap rumah ya, Alhamdulillah, lepas itu Pak Asya ini tidak hanya membantu dengan alatnya saja seperti operatornya apa semua sudah dibantu, dia yang membayarnya dan juga sampai ke bibit-bibit sampai ke ternak, sampai kandang pun di baratnya dibantu sampai ke seng apa dibantu mau bikin kandang kambing, mau ternak kambing ini antusias sekali warga SP10 ini ingin ternak kambing karena apa? kambing itu sangat bermanfaat sekali kalau sudah ditanggul, kering, lokasinya bisa tanam sayur kalau sudah bisa tanam sayur, tanam lombok, tanam apa semua kalau ternak kambing, pupuknya itu kotorannya bisa dibikin pupuk jadi karena apa? sekarang pupuk itu sangat langka dan mahal sekali nah ini saja Pak Asya sudah mengusahakan pupuk subsidi itu tidak dapat tapi Pak Asya tetap akan membantu ibu-ibu Bapak-bapak warga SP10 masalah yang daftar kemarin ada masuk daftar itu kemarin tetap akan dibelikan pupuk non-subsidi itu harganya mungkin sampai 3 kali lipat Pak ya 4 kali lipat tapi tetap dia akan membantunya akan membelikan pupuk itu jadi saya sangat berterima kasih sekali bantuannya Pak Asya untuk warga SP10 mudah-mudahan Pak Asya diberi umur panjang, sehat, walafiat supaya bantuannya berkelanjutan gitu nah, supaya dan orang baik di luar juga yang selalu menonton konten ibaratnya itu channel Asian Super yang banyak membantu warga SP10 yang ibaratnya tidak mampu menanggul seperti yang lain-lain yang sudah dibantu Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali mudah-mudahan diberi panjang umur sehat walafiat orang baik di luar sana yang banyak membantu warga SP10 dan mudah-mudahan diberi kemudahan aktivitasnya dan diberi kelancaran rezekinya yang berkah, yang halal dunia akhirat amin, amin, ya rabbal, alamin ya, masih ada satu nih yang kebetulan baru datang ibu Sinten, bu suyatin dari Magetan, bu ya kemarin saya liput ini tanamannya subur sekali nah, kemarin belum sempat dapat bibit juga, bu ya belum nah, yang mau ditanam ini masih berapa luas yang mau ditanam setengah hektare kurang lebih bisa 10 kilo bisa ya 10 kilo masuk ya boleh, bu ya jadi hari ini sudah datang dari kita nanti sudah bisa dibawa pulang dari sini nanti, bu jadi nanti bisa ditanam kenapa kendalanya di bibit, bu? kan kemarin tanam padi ini kemarin tuh saya memang kehabisan bibit bibit yang dulu itu enggak tumbuh terus enggak tumbuh terus akhirnya saya minta ke Pak Sukadi dikasih ini bibit yang tahun itu saya tanam bibit ketan ada bibit ini bibit kunir jadi semua ada padi ya saya tanam aja gitu-gitu nanti izin saya liput lahannya, bu ya iya boleh enggak istri Pak Tumani ini boleh juga? boleh oke jadi mungkin pesan-pesan terakhir, Pak sebelum nanti kita mau saya bergembira hari ini warga berkumpul kita bisa urung rembok kita bisa mendengar keluhan-keluhan masyarakat petani kita yang ada di Tanjung Buka SP10 ini harapan saya bantuan-bantuan yang sudah diberikan dan akan diberikan semoga dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama bagi warga yang lahannya sudah ditanggul untuk segera diolah dan ditanam ditanam apa saja yang bisa menghasilkan supaya kita benar-benar merasa bangga kita sudah gelontorkan dana yang tidak sedikit menanggul itu biayanya besar keluhan Bapak Ibu ditanggul sudah selesai saya harapkan untuk segera ditanam supaya tidak jadi semak belukar lagi ya jadi itu saja harapan saya ya kita berdoa bersama-sama semoga SP10 ini kedepannya menjadi lumbung pangan untuk Kabupaten Bulungan bahkan untuk Kaltara amin 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 baik-baik seluruh Survivor itu debutan kita tapi akan kita lanjut dengan debutan sebelah ini terima kasih terima kasih menginspirasi Asian Survivor selamat menikmati 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 selamat menikmati